Halo, kembali lagi di Youtube Channel Saya Japan Bersama saya, Dia Karisma Di video kali ini, saya akan membahas Bab 16 Minamum Untuk di bab ini Itu cara menyambung kalimat Lebih dari 2 Dengan cara memakai Kata kerja bentuk T Atau D Dapat menyambung 2 kalimat Atau lebih Menjadi 1 kalimat Kita langsung ke contoh Jadi, bumpulnya Kata kerja bentuk T Kata kerja kedua bentuk T Lalu kata kerja Rebu Asa Joggingu o Site Sawa o abite Kaisae ikimasu Artinya Pagi ini Melakukan jogging Lalu Mandi Lalu Pergi ke perusahaan Kita disini lalu tidak memakai sore kara Atau kore kara Disini kita memakai bentuk T Jadi, ini Kelebihan bentuk T Bisa menyambung 2 kalimat Atau lebih menjadi 1 kalimat Itu untuk bumpul yang pertama Dan untuk bumpul yang kedua Kata sifat Disini kata sifat Ada 2 Yaitu kata sifat 6 Dan kata sifat I Kita bahas yang kata sifat I dulu Kata sifat I berubah menjadi Kute Contohnya Oki Menjadi Oki kute Contoh lagi Chi isai Menjadi Chi isa kute Kasus khusus untuk Kata sifat I Yaitu I Menjadi Yokute Artinya Bagus Kita langsung ke contoh Mirasan wa Wakakute Genki desu Artinya Mira Masih muda Dan Bersemangat Disini Wakakute Berasal dari kata sifat Wakai Artinya muda Untuk bumpul yang ketiga Yaitu Kata sifat Na Kata sifat Na Berubah menjadi De Contoh Mirasan wa Hansamude Sinsetsudes Artinya Mirasan Tampan Dan Baik hati Disini Kata sifat Na Kata sifat Na Adalah Hansamu Disini Jadi Hansamude Nanya Dihilangkan Lalu berubah menjadi Bentuk De Untuk Untuk Bumpul yang keempat Yaitu Kata benda Kata benda Kata benda juga sama Berubahnya menjadi Bentuk De Kita langsung ke contoh Karinasan wa Indonesia Indonesia Jinde Fujidei ga kuno Sinsedes Artinya Karinasan Adalah Orang Kebangsaan Indonesia Kita lihat Contoh soal Kita ambil Satu contoh soal Kino Nani ono Shimastaka Jawabannya Tosokang e Itte Hongo Karite Sore kara Tomodachi ni Aimasta Artinya Kemarin Apa yang kamu lakukan Jawabannya Pergi ke Perpustakaan Meminjam buku Setelah itu Bertemu dengan teman Disini Sangat jelas Tosokang e Itte Itte itu Berasal dari Kata Ikimas Karena dia Menyambung kalimat Dua Dua kalimat lebih Menjadi Satu Jadi Menggunakan Bentuk T Lalu Hongo Karite Karite juga Menggunakan Bentuk T Lalu Sore kara Sore kara ini Untuk penutupan kalimat Sore kara Tomodachi ni Aimasta Karena sudah Di akhir kalimat Kita sudah Tidak menggunakan Bentuk T Tapi Menjadi Bentuk biasa Oke Demikian Penjelasan Bab 16 Minani Honggo Dari saya Untuk teman-teman Yang belum Belum Paham Bisa dibaca-baca Lagi Untuk dipahami Ketemu lagi Dengan saya Di video selanjutnya Bye Bye Bye